Halo guys, kembali lagi bersama saya, Jiro Program Tutorial Nah, kali ini saya akan membuat video tutorial yang membahas tentang ikhtisar atau menu ikhtisar pada blog ya Nah, kita akan langsung mulainya saja Iktisar itu sebenarnya apa sih? Apa Anda tahu arti ikhtisar tersebut? Nah, disini saya telah mencari tahu kata ikhtisar itu apa di Kamus Bahasa Indonesia ya Bisa Anda lihat di kamusbahasaindonesia.org Oke, lalu saya cari definisi dari ikhtisar itu apa Dan ternyata itu adalah penting-penting saja Nah, disini juga ada yang penting-penting saja Jadi intinya, semua hal penting berada di menu ikhtisar Itu simpelnya, seperti itu Oke, nah disini itu ada nama blog Anda Ada penayangan pada blog Anda Statistik lebih detailnya Lalu berita dari blogger Lalu panduan blogger Lalu juga ini ada yang memperbanyak Memperbanyak pemirsa Anda Ini AdWords ya Lalu disini ada pembaharuan dari blog Anda Oke Mungkin yang saya akan jelaskan terlebih dahulu itu dari sini ya Oke Yang langsung dimenuhin aja, pembaharuan Nah, pembaharuan itu sebenarnya apa sih? Nah, ketika Anda memperbarui komentar Nah, ini komentar yang dimoderasi Maupun yang sudah diterbitkan Maka disini akan memiliki jumlah tampilan Berapa kali Anda melakukan pembaharuan terhadap komentar tersebut Nah, lalu ini adalah penayangan hari ini Dari namanya penayangan hari ini Berarti jumlah penayangan blog Anda pada hari ini Nah, disini juga ada post ya Nah, berapa kali Anda mau ngepostkan pada hari ini? Satu Nah, berarti seperti itu Oke Nah, disini ada jumlah pengikut ya Nah, maksudnya itu jika ada pengikut baru pada blog Anda Maka disini akan bertambah Seperti itu Oke Lalu sekarang Saya akan menjelaskan Nah, ini ya penayangan Penayangan itu apa sih? Ya, jelas Dari lihat grafiknya aja kita sudah tahu Penayangan blog Anda Berapa kali jumlah blog Anda ditampilkan Seperti itu Ini adalah bentuk grafiknya bisa Anda lihat Dan sebenarnya Anda bisa juga membukanya Di menu ini ya Oke Bisa Anda lihat Statistik Nah, ini untuk lebih detailnya ya Tapi jika Anda ingin Membukanya langsung aja Klik di statistik lainnya Seperti ini Dan secara langsung Anda akan memasuki Statistik Iktisar Seperti itu Ini adalah jumlah penayangan blog Yang tadi saya jelaskan Oke, ini adalah penayangan hari ini Dan lain sebagainya Bisa Anda lihat Ini juga ada penayangan hari ini Kemarin, bulan lalu Sepanjang waktu Seperti itu Simpel kan? Nah Terus Terus Disini juga Ada yang namanya Pemirsa Anda Nah, ini ada gambar Gambar Petra dunia ya Oke, disini Saya bisa lihat Kira-kira Siapa negara mana aja sih Yang mengunjungi blog saya Oke, klik aja yang lainnya ya Nah, disini tuh ada tampilannya Nah, yang kan menurut negara Oke, bisa Anda lihat Lalu ini ada entry Ini adalah detailnya Negara mana aja sih Ini kira-kira Indonesia Oke, 14 penayangan Amerika Serikat Satu kali penayangan Nah, seperti itu Lalu disini ada penayangan menurut browser Ini adalah browser-browser yang dipakai oleh pengunjung ke blog Anda ya Bisa Anda lihat Disini ada chrome dan firefox Nah, jika kalian memiliki atau sudah melakukan aktivitas blogging sudah lama Mungkin disini juga ada yang namanya Mungkin Safari atau apa-apa dan lain sebagainya ya Bukan cuma sekedar dua ini aja Lalu disini ada juga namanya penayangan menurut sistem operasi Oke Apa sih ini? Nah, ini tuh penayangan versi mobile ya Nah, disini tuh ada yang menggunakan Windows dan Mac ya Bisa Anda lihat Macintosh ya Seperti itu Ini juga ada presentasinya Bisa Anda lihat Nah, kita kembali lagi ke Iktisar Disini juga ada berita dari blog ya Nah, HTTPS support coming to blogspot Wow HTTPS sudah support ke blogspot Oke Apa itu HTTPS? Caranya gampang Klik aja setelan ini ya Oke Setelah masuk ke menu setelan Pilih dasar ini Nah, lalu disini ada setelan HTTPS Lalu Ketersediaannya Wow, bisa tidak bisa iya ya Oke Lalu apa sih sebenarnya ini? Klik saja ini ya Pelajar lebih lanjut Nah Ini tuh untuk mengaktifkan HTTPS ya Disini dijelaskan juga Oke Disini ada saya otananya Tiga Tiga manfaat utama HTTPS Dibandingkan HTTPS Untuk mengakses blog Anda Nah, Anda juga bisa baca sendiri ya Ada tiga poin disini Lalu disini juga dijelaskan secara range Oke Ini sangat simple sekali Nah, kita kembali lagi ke HTTPS Lalu kira-kira Tim melihat HTTPS itu ada apa lagi sih? Nah Nah, disini juga ada panduan blogger Oke Nah, jika Anda memasuki HTTPS hari ini Anda akan memasuki ada yang namanya Di sidebar kanan Anda itu panduan blogger Nah, disini juga ada sesuatu template dan lain sebagainya Kita klik aja hasilkan uang dari blog ya Seperti apa sih? Seperti apa sih tamburan sebenarnya Wow Segala sesuatu tentang tab penghasilan blogger Wow, tab penghasilan Wow 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 Wow, lebay Maaf pemirsa saya Oke Anda bisa banyak disini Sendiri disini Tapi yang saya curiga disini Wah Ada earning Ada earning ya disini Coba saya kembali ke blogger Loh Kok gak ada? Oke Gampang Klik setelan aja Lalu pilih Bahasa dan Formatan Lalu disini ada bahasa ya Bisa lihat Bahasa Bahasa Oke Anda klik saja bahasa ini Lalu scroll ke bawah Oke Nah Pilih ini ya Inggris Inggris United Kingdom Oke Kita simpan template-nya aja Kita tunggu sebentar Oke Sudah tersimpan Loh Kok belum muncul sih? Nah Kita refresh aja Nah Sendiri Ini sudah ada Menu earning Penghasilan di blog ya Nah Ini ada adsense Anda tinggal Mendaftar saja ke adsense Jika sudah memenuhi serat Ya Jika Anda ingin Tahu tips dan trik Bagaimana Cara Diterima adsense dengan Cepat Atau dengan Sekali daftar Mungkin saya akan Membuat video tutorial Selanjutnya Nah Karena fokus kita disini Adalah ikhtisar Kita kembali ke ikhtisar lagi Disini ada Adword Nah Apalah ini ya Perbanyak pemirsa Anda Penelusuran Google lainnya Dengan Adword Apa itu Adword? Ya iyalah jelas Ini adalah sistem beriklannya Google Nah biasanya Adword ini Digunakan oleh Advertiser ya Atau pengiklan Dan adsense itu adalah Ketika Anda menampilkan Niklan tersebut Seperti itu sih Kalau menurut saya ya Tapi emang kenyataannya Kayak gitu Oke Nah Saya rasa penjelasan saya Tentang menurut saya Telah selesai Dan plus bonusnya Bagaimana memunculkan Adsen di Blog ya Oke Jika Anda menyukai video tutorial saya Tolong Tinggalkan jajak ya Atau like Atau dislike Gak apa-apa Atau komentar Ya juga gak apa-apa sih Dan jika Anda berkenan Anda mungkin bisa Subscribe channel kami Agar Anda Dapat mengikuti Update-update terbaru Tentang Channel kami ya Atau menonton video-video terbaru Yang kami upload nantinya Oke Thank you Thank you Thank you